Belajarannya untuk di SMK ini sesuai dengan kompetensi keahlian yang diikuti. Jadi menggunakan suai teori juga praktek dan ada praktek kerja industri. Praktek kerja industri itu juga merupakan syarat yang harus dimiliki oleh anak-anak. Kemudian pada tingkatan akhir tentunya ada uji kompetensi. Karena untuk SMK ini lebih mengarah kepada kompetensi keahlian. Sehingga mereka keluar memang sudah memiliki keahlian atau keterampilan yang dapat digunakan baik untuk meningkatkan tarap hidupnya. Sesuai dengan kompetensi keahlian yang diikuti. Kebagian besar keberhasilan pendidikan itu ditentukan dari kompetensi guru. Dari kemampuan guru. Lebih dari 70% keberhasilan pendidikan itu ditentukan oleh guru. Dan guru sendiri memang sudah ada standar kompetensi yang harus dipenuhi. Baik standar sosial, standar kepribadian, standar pedagogis, dan standar profesional. Untuk SMK gila standar profesional ini harus dimiliki ya. Kompetensi profesional. Tapi artinya dalam secara rata-rata kompetensi guru di penduduk itu gimana? Ya senantiasa kita tingkatkan terus ya. Melalui bergantung kegiatan apakah itu pelatihan, penyiriman pendidikan, tugas belajar, beasiswa, dan lain-lain.